Halo Sob, selamat datang di channel Jenis Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial update terbaru cara mengatasi stack loading screen Mobile Legends tanpa menghapus data dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan Nah, buat kalian yang mengalami stack loading atau black screen saat membuka aplikasi Mobile Legends silahkan simak video ini sampai habis supaya kalian makin jenius Oke, tapi sebelum lanjut, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sob lalu aktifkan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update info terbaru seputar Android dari channel ini dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Baiklah langsung saja ke tutorialnya Let's get started Oke, untuk mengatasi stack loading atau black screen Mobile Legends langkah yang pertama silahkan kalian buka pengelola file atau file manager setelah masuk di pengelola file kalian tap file lokal kemudian kalian tap folder Android tap data lalu kalian cari folder data com.mobile.legend kalian tap foldernya setelah masuk di folder com.mobile.legend disini kalian hapus folder chestnya Sob kalau sudah, lalu kalian tap folder file kemudian di bagian sini silahkan kalian hapus folder crash asset flashbot il2 cpp il2 cpp minipad mode version pre-download in common dan unity chest ini kalian hapus jika sudah, kalian tap folder dragon 2017 lalu di bagian sini kalian hapus folder better record fact history dan mode pre-download ini kalian hapus kalau sudah, kalian tap folder asset selanjutnya di bagian sini silahkan kalian hapus folder cdntem com.libs pre-load unity data unity data new version dan untuk file yang di bawah ini kalian hapus jika sudah, kalian tap kembali kalian keluar dari pengelola file lalu untuk langkah berikutnya silahkan kalian restart hp kalian baiklah sekarang kita buka aplikasi mobile engine nya nah jika tampilannya seperti ini kalian gak perlu khawatir akan diminta untuk mendownload ulang data resort nya sob karena disini kita hanya akan mendownload loading screen nya saja kita tunggu proses loading screen nya sampai selesai dan bisa kalian lihat sekarang kita sudah berhasil masuk di dalam game mobile legend tanpa harus mendownload ulang data resort nya oke itulah tadi update terbaru cara mengatasi stack loading mobile legend tanpa hapus data dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan baiklah cukup sekian pembahasan kita kali ini dan jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial terima kasih